KPUD Tobasa Mosir menetapkan sebanyak 474 pembunuhan suara yang tersebar di 244 desa dan kelurahan untuk pelaksanaan Pil Gupsu 2018. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Tobasa Batara Tambunan pada sosialisasi tatap muka Pil Gupsu 2018 kepada Ormas, LSM, dan Media Cetak di Witakafe Lumban Silintong, Balige, Tobasa. Dalam sosialisasi ini hadir Ketua KPU Tobasa Rinto Hutapaya, Ketua Panwasilu Tobasa Junior Sitorus, dan Japarlim Napitukulu. Batara Tambunan mengatakan masyarakat yang ingin memberikan hak suara pada Pil Gupsu terlebih dahulu harus sudah terdaftar namanya di daftar pemilih tetap. Saat datang ke TPS, tiap masyarakat yang ingin mempergunakan hak pilihnya wajib menunjukkan dan membawa C6 atau undangan pemilih, serta wajib membawa dan menunjukkan KTP elektronik ataupun surat keterangan dari Linas Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Batara juga menambahkan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang waktu setempat. Hak suara akan dilakukan seperti biasa dengan cara mencobos surat suara tersebut. Sementara pemilih tambahan dan pemilih yang pindah akan diberikan waktu memilih mulai pukul 12 siang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!